Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi sama abang yaitu Anfirot Oficial Oke teman-teman Alhamdulillah bila alamin ya teman-teman Kita masih bisa ketemu lagi Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiah Terjakinya berlimpah ruah Dan kita sama-sama bisa selatu rahmi ya teman-teman ya Semoga kita panjang umur Amin amin ya rabah alamin Oke teman-teman Untuk yang sudah subscribe channel abang Sudah mengikuti channel abang Terima kasih banyak Semoga teman-teman Rezikinya berkah lah pokoknya Banyak dan selalu diberikan Dan untuk teman-teman yang baru bergabung Perkenalkan nama abang adalah Adi Albani Aku tinggal di Provinsi Banten Tepatnya di Kota Tangerang teman-teman Jadi teman-teman jangan sungkan-sungkan Jika sedang di Kota Tangerang bisa mampir ke tempat aku Oke teman-teman Kali ini aku mau sharing Sharing kembali seputar berjualan Atau berbisnis gitu Jadi apa sih langkah untuk kita Memulai sebuah usaha sendiri Nah kali ini abang sharing ya Seperti pribadi abang Atau pengalaman abang yang sudah berjualan Walaupun masih junior lah Masih di bawah mungkin Yang disini banyak senior-senior Disini abang hanya ingin sharing Dan berbagi ilmu aja ya teman-teman Semoga video ini bermanfaat Oke teman-teman Teman-teman tentu dalam membuat Sebuah usaha Atau kita ingin berjualan teman-teman Pastikan bingung nih Harus apa sih langkahnya Awalnya seperti apa sih Nah disini aku Atau saya itu mau ingin Meng-sharing ya teman-teman Nah pertama Teman-teman Jika ingin Memulai sebuah bisnis Teman-teman harus Mantapkan Niat teman-teman Teman-teman harus mempunyai niat yang Gimana ya Saya harus Oke Satu bulan lagi Saya ingin Berjualan Oke misalkan Saya Tahun ini mau usaha Jadi teman-teman mempunyai Niat yang mantep Nah Apa sih efek niat mantep itu Teman-teman gak tergoyak Gak akan tergoyakan Jadi ada Teman-teman di masa Niatur Misalkan setahun lagi Saya akan Memulai sebuah bisnis Atau usaha Nah teman-teman itu Bisa Mengumpulkan sesuatu Misalkan mengumpulkan Dananya Saya gak mau Bicara tentang modal Karena Memang kita butuh modal Dalam berjualan ya Tapi jika teman-teman Ingin berjualan Ya teman-teman kan Ada niat Wah saya gak Berjualan Tahun ini Nah disitu Saya ingin sharing ke teman-teman Pentingkah Sebuah niat itu Jadi teman-teman Jika ingin berjualan Mantep kan Yang pertama Niat itu Nomor satu Jadi teman-teman Udah mantep Niat banget nih Nah disitu kan Nanti teman-teman Jarak dalam Teman-teman Mengumpulkan sebuah modal Teman-teman Ada Keinginan untuk Waduh kayaknya harus Beli bahan nih Kayaknya harus beli Separa-separuh nih Nah saya pribadi Saya berawal mulai Usaha teman-teman Jadi saya tuh Gak langsung Beli langsung Forsi banyak Karena apa Nanti teman-teman tuh Bingung Oh gede banget ya Oh mendingan beli ini Ngerti kan maksud Apa gitu Jadi teman-teman itu Bisa ada spare waktu Pas teman-teman Oke Bulan ini Saya akan memulai Sibuah usaha Berarti kan teman-teman Ada jarak nih Ah beli ini dulu lah Ah beli mesin ah Misalkan teman-teman Sedang ingin Menjual jasa Seti motor Otomatis Teman-teman kan Pasti membeli Sebuah alat nih Atau toolnya Seperti kayak Kompresor Spray gun Atau alat-alat Untuk Semprot airnya Otomatis teman-teman kan Dengan harga Paling morekos Tahu saya tuh Di atas 1.200.000an Atau Bisa sampai 1.800.000an Kalau masalah Itu teman-teman Bisa ada waktu Untuk mengumpulkan Kalau niat teman-teman Mantep Pasti teman-teman Bakal serius Dan Membeli bahan itu Dengan enteng Gak berat Gak banyak Yang dibeli Bisa Oh sudah ada Oh besok beli tongnya Oh besok beli Kompresornya Nah Itulah penting Sebuah niat Dan gak akan Tergoyakan Jadi mantep kan ya teman-teman Jika ingin berjualan Oke Yang kedua Teman-teman Pasti Sudah Mempunyai Planning Nah apa sih Misalkan teman-teman Oh fashion saya Fashion apa sih Fashion itu adalah Kesukaan teman-teman Jadi teman-teman Suka di bidang apa Jadi teman-teman Bisa Apa ya namanya Fashion saya itu Di Suka motor itu Ada Aksesoris modifikasi Nah mungkin teman-teman Bisa berjualan Aksesoris modifikasi motor Atau teman-teman Bisa jualan Bengkel motor Atau punya Usaha-usaha Bengkel motor Atau Membuat Apa ya Stiker Jadi Teman-teman itu Pasti sudah mempunyai Planning Tapi Saran saya Buat Seringkas mungkin Planning teman-teman Jadi teman-teman Tidak pusing Jadi yang kedua adalah Ide Teman-teman sudah Ingin terjun Di jualan Atau usaha apa Nah Teman-teman bisa dapat Dari mana sih Teman-teman bisa dapat Dari kerabat Teman-teman sendiri Atau Teman-teman punya Teman juga Atau punya keluarga Teman-teman sharing aja Minta penerbangan Seng usaha ini Gimana ya Itu ya Gak apa-apa teman-teman Bisa belajar jadi Kosong gitu Jadi Teman-teman sudah tahu nih Tapi teman-teman nanya Bisa teman-teman nanya Atau saya juga Bisa datang ke tempat saya Kita sharing bareng Sambil ngopi ya teman-teman Itu bisa sekali Atau teman-teman bisa Nanya Kakak teman gitu Atau orang tua teman lah Jadi teman-teman disini bisa Nanya pendapat Gimana ya Kalau saya mau usaha Tentang sebuah stimotor Gitu Kira-kira Gimana ya Disitu kan nanti ada pertimbangan Cuman Saran saya Dibikin ringkas Karena takutnya teman-teman pusing Nanti Oh ini Oh itu Jadinya kan pusing Akhirnya gak jadi Dan ragu-ragu Gitu Nah itu yang kedua Adalah sebuah ide Yang ketiga apa sih Tempat strategis Oke Tempat strategis itu penting ya teman-teman Contoh aja Misalkan teman-teman sedang Ingin berjualan sesuatu Tempat strategis adalah Hal yang banyak Dicari oleh Pembisnis Pembisnis muda Atau berjualan Bagi orang pengusaha Pengusaha Gitu Karena apa Tempat strategis itu lebih Enak kita masalin produk kita Tapi Tidak semuanya teman-teman Tempat strategis Itu bisa rame Tergantung di kitanya Tergantung di jika kita Tergantung milik teman-teman Jadi saran saya Teman-teman jika Sudah mendapatkan tempat strategis Atau sedang mencari Jangan terlalu ribet Mencari tempat yang strategis Banget gitu Karena Teman-teman harus tahu Kalau tempat strategis Atau pinggir jalan Atau wisata Itu biaya costnya Tinggi Oke Jadi teman-teman tuh Misalkan ingin Mencari tempat yang strategis Itu biaya costnya tinggi Sewanya mahal Dan bahkan lebih Didahului oleh Yang Terjun lebih dulu Jadi pengusaha atau berjuangan Jadi saran saya Jika teman-teman sudah Mencari tempat strategis Pilih tempat yang padat penduduk Pinggir jalan Ada sekolahan Mungkin ada aksesnya Itu jalan Akses jalan Dan ada Mengkomplekan Atau perkampungan Gitu Jadi tempat yang strategis Itu adalah bagi saya Tempat yang padat penduduk Bukan jalan cepat Bukan jalur besar gitu Kecuali beda dengan Taman wisata Itu beda ya teman-teman Beda yang namanya Itu adalah Taman jajah Itu kan strategis Mahal Tapi konsep pasti Meningkat Oke Tadi kita bahas Pertama adalah niat Kedua adalah ide Atau planning usaha Teman-teman yang akan Keteman-teman jalan Ketiga adalah Tempat strategis Dan keempat Adalah Teman-teman tahu Target pasar Teman-teman tuh Dimana gitu Misalkan saya pribadi Ini pengalaman saya Teman-teman Saya berjualan Di akses pinggir jalan Perkampungan Perkomplekan Jadi Teman-teman harus tahu Pasar target teman-teman tuh Dimana Misalkan teman-teman Jualan di perkampungan Terus teman-teman Mau yang jualan Sebuah Contoh aja ya Sebuah martabak Telur gitu Teman-teman Pasti pasarnya tahu kan Hanya untuk orang dewasa Terus orang tua Seperti itu Tapi Jika teman-teman tahu Pasarnya Rampul semua teman-teman Anak kecil harus bisa Orang dewasa harus bisa Anak sekolah harus bisa Anak kuliah harus bisa Jadi pasarnya teman-teman banyak Solusinya apa Solusinya adalah Teman-teman Bisa mempunyai varian Farsi Misalkan Harga 5 ribu Martabak Telur 5 ribu Hanya lumpia Mungkin banyak yang Sedang dijualan Itu misalkan Itu cepat Teman-teman Jadi Teman-teman itu bisa Apa ya Pasarnya itu luas Anak kecil Anak mungkin Sekolah SMP SMA Anak kuliah Kuliah Orang dewasa Bahkan orang tua pun Bisa ikut teman-teman Rampul Dan menjadi Pasar teman-teman luas Enggak cuman Jangan Disini Saya mau ngasih Apa ya Jangan sampai Teman-teman itu Salah target Misalkan di perkampungan Atau di Perkompleknya Tapi masih perkampungan Lagi itu Terus target Teman-teman itu Misalkan 1,519.000 Memang laku Tapi Sayang gitu Anak kecilnya Enggak bisa mencobakan Anak sekolah Enggak bisa mencobain Jadi saran saya Bikin varian Fursi Jadi nanti Hariannya bisa Teman-teman Standarin Untuk Anak Untuk dewasa Seperti itu Beda dengan jasa Kalau jasa itu Kayak Servis AC Servis motor Atau buat bikin motor Itu tergantung Teman-teman sendiri Karena itu kan Kita memberikan Sebuah Apa ya Pelayanan Tentang motor ini Dibikin enak Harus kayak gini Kalau ini Dibikin servis bagus Harus ada Servis yang diganti Tergantung teman-teman Oke Jadi tadi Target Pasarnya Sudah tahu Misalkan Teman-teman Sudah tahu Target pasar Terus teman-teman Bisa Misalkan Ada di Permolan Itu kan Targetnya Beda Karena apa Tempat beserta Taman jajan Itu orang Lebih rentang Kantong sakunya Atau sakunya Kantong sakunya Sudah dipersiapkan Misalkan Sedang ada Jalan-jalan Kemana Kemana Itu sudah Menyiapkan Kantong sakunya Jadi teman-teman Jual harga Sesuai itu Wajah-wajah saja Tapi kalau teman-teman Awal Misalkan di perkampungan Bikin varian Porsi harga Jadi pasar Pasar teman-teman Panjang Semua orang Itu bisa Mencicipi Untuk kuliner Oke Jadi tadi Adalah Satu Pertama Mantapkan Sebuah niat Kedua Adalah Sebuah ide Atau planning Yang ketiga Adalah Teman-teman Tahu Tempat itu Strategis Tapi jangan Tahu strategis Kursinya beda Tergantung Teman-teman punya Model yang gede Yang keempat adalah Teman-teman tahu Pasar targetnya Targetnya itu Pas Dan yang kelima Adalah Teman-teman Itu bisa Fokus Apa itu fokus Fokus adalah Teman-teman punya Fokus dan misi Misi Teman-teman itu sendiri Jangan Dicampur adukannya Misalkan Misalkan Saya pribadi Saya suka Bopi ngopi Jadi saya buka Terdiri kopi Dicampur es Minuman boba Kenapa? Karena saya suka Beli Jadi teman-teman itu Bisa Ikutin saran saya Semoga video ini Bermanfaat Jadi teman-teman itu Fokus pada Satu Usaha Teman-teman dulu Jangan Dicampur adukan Misalkan Setahun Dua tahun Tiga tahun Terus Om setelah Lumayan Teman-teman bisa Perbanyak cabang Saya pribadi Sedang mengumpulin Teman-teman Mengumpulin dana Untuk membuka cabang lagi Semoga teman-teman juga Bisa mempunyai cabang juga Jadi kita sama-sama Saling doang doa Jadi lanjut ke pembahasannya Teman-teman harus fokus Fokus Jangan sampai teman-teman Di saat Mungkin lagi Sepi Atau gimana Teman-teman bisa Apa Enak banget Terus akhirnya Ikut usaha Orang kayak gitu Itu jangan Teman-teman Dia teman-teman fokus Sama teman-teman sendiri Karena kalau kita fokus Walaupun bisa Rame jualan Tapi ada masanya Dia rame Bisa kita Besoknya rame Hari ini sepi Besok kita bisa Kualahan Melayani Terus akhirnya Nah itu Jadi Allah itu Maha Jadi Tadi udah Yang ke-6 Apa itu Yang ke-4 Adalah Tadi kan kita Dibahas tentang Sebuah Target Pasa Yang ke-5 Adalah Fokus Fokus Dalam satu tujuan Jangan dicabar adukan Kecuali Emang sudah Bertahun Tiga tahun Kota-kota Mereka Tinggal ditambahin Menu apa Nah itu Boleh Yang ke-6 Adalah Sebuah Disiplin Atau Apanya Tekun Jadi Kenapa Saya bilang Sebuah Disiplin Teman-teman Pentingnya Sebuah Disiplin Dalam Membuat Usaha Kita Maju Itu Pertama Abang Pernah Ngomongkan Dalam Video Abang Yang Sebelumnya Abang Bahkan Tidak Pernah Libur Kenapa Nanti Teman-teman Di saat Sudah Menjalani Sebuah Usaha Kepujuan Teman-teman Bakal Mengalami Namanya Bang Kemarin Libur Mas Kok Kemarin Libur Saya Kesini Jadi Untuk Pemula Yang ingin Berjualan Di saat Sudah Berjualan Jangan Harus Konsisten Misalkan Buka Jam 10 Atau Jam 11 Teman-teman Bisa Konsisten Terus Teman-teman Bisa Tiba Jadi Konsisten Itu Teman-teman Bisa Mengatur Tutup Jam Segini Buka Jam Segini Usahakan Libur Itu Nanti Dulu Nanti Di saat Orang Kalau Arjen Boleh Teman-teman Tapi Nanti Teman-teman Tulis Not Hari Ini Libur Ada Sedang Ini Itu Tidak Apa Jadi Teman-teman Besok Kita Buka Kembali Jadi Itu Sebuah Memberitahuan Takutnya Di saat Teman-teman Membeli Tempat Teman-teman Jualan Terus Tahunya Tutup Akhirnya Tempula Di sana Nanti Di sana Itu Bisa Jadi Bisa Menghilangkan Seru Ya Teman-teman Jadi Saran Saya Untuk Teman-teman Yang Sedang Berjualan Konsisten Tekun Sepi hari Ini Gak Apa Besok Jadi Kenapa Pentingnya Sebuah Disiplin Nanti Teman-teman Bisa Merubah Saya Sendiri Bosnya Tapi Saya Gak Mau Saya Pernah Bilang Kata Taman Saya Begini Walaupun Enak Kecil Kecil Itu Adalah Bos Bukan Itu Tapi Walaupun Ini Usaha Saya Saya Bekerja Di Usaha Sendiri Itu Tuju Apa Teman-teman Lebih Semangat Lebih Semangat Konsisten Seperti Kerja Sama Orang Padahal Tidak Sendiri Itu Yang Bikin Umur Usaha Itu Manjang Saya Tidak Terima Tidak Berjualan Jadi Ini Sharing Saya Pribadi Kepada Teman-teman Yang Kepada Sedulus Semuanya Saya Minta Maaf Jika Ada Kata-kata Salah Cuma Ini Hanya Seri Pengalaman Saya Sebagai Penjual Atau Berjualan Di Sebuah UMKM Pinggir Jalan Teman-teman Itu Ini Saya Pengalaman Buat Teman-teman Yang Sedang Berberusaha Lanjutnya Apa Yang Ketujuh Teman-teman Memanfaatkan Sebuah Media Sosial Teman-teman Bisa Memanfaatkan Sebuah Media Sosial Atau Bisa WA Misalnya Eh Mampir Ketempat Ini Gue Jualan Loh Manfaatkan Aja Gratis Di Status Foto Di Facebook Atau Di Twitter Atau Di TikTok Itu Gak Apa Teman-teman Saya Sampai Buka IG Sendiri Teman-teman Bisa Mampir IG Tadi Inspirasi 10 12 Itu Saya Foto In Kenapa Karena Ada Sebuah Marketing Itu Gratis Iya Kan Foto Sudah Pasti Ada Di WA Aja Status Itu Lama Teman-teman Bisa Tau Dijualan Akhirnya Teman-teman Rame Oh Dijualan Bikin IG Bikin Facebook Akhirnya Media Sosial Tau Semua Dijet Tau Semua Itulah Penting Kenapa Saya Bilang Apa Media Sosial Jadi Kita Manfaatkan Sebuah Media Sosial Oke Jadi Tadi Yang pertama Adalah Mantapkan Niat Yang kedua Adalah Mempunyai Ide Ide Bisnis Apa Atau Kesukaan Teman-teman Yang Di saat Capek Aja Teman-teman Kerjain Yang ketiga Adalah Tempat Strategis Yang keempat Itu Ada Apa Yang keempat Adalah Kita Tahu Target Pasar Kita Dimana Tempat Kita Jualan Dimana Gitu Yang keenam Yang keenam Itu Teman-teman Fokus Fokus Dengan Satu Produk Yang teman-teman Jual Jangan Ikut-ikutan Misalkan Di sini Rame Ikut-ikutan Jangan Gitu Ya teman-teman Harus Fokus Satu Yang ketujuh Tujuh Apa Yang ketujuh Adalah Manfaatkan Semua Media Sosial Di sekitar Kita Kayak WA Kayak IG Kayak Facebook Itu Banyak Manfaatnya Itu Saran Saya Itu Yang saya Lakuin Nah Yang terakhir Adalah Yang ke Delapan Apa Si Teman-teman Doa Sudah Pasti Kayak Sudah Pasti Karena Sebuah Niat Adalah Sebuah Yakin Dan Kita Berdoa Sama Yang Ma Kuasa Insya Allah Pasti Ada Ya kan Oke Teman-teman Dan Untuk Yang Kedelapan Adalah Kembangkan Usaha Teman-teman Bisnis Teman-teman Misalkan Memang Kayak Disitu Sudah Berkembang Berkembang Itu Contoh Aja Misalkan Teman-teman Berjualan Atau Mempunyai Bisnis Salat Buah Dengan Kayak Frozen Otomatis Teman-teman Perlu Sebuah Logo Itu Adalah Pengembangannya Jadi Makin Luas Jadi Mungkin Teman-teman Bisa Pas Sudah Dua Tahun Tiga Tahun Terus Teman-teman Ada Modal Teman-teman Bisa Buka Cabang Lagi Lagi Mempunyai Cabang Satu Dua Berarti Saya Punya Misi Nanti Kalau Sudah Ada Cukup Saya Harus Punya Di Setiap Porta Itu Pengembangan Usaha Teman-teman Bisa Berkembang Awalnya Di Satu Tempat Sekarang Punya 10 Tempat Amin Itu Adalah Delapan Tips Dari Saya Pribadi Dalam Berjualan Yang penting Teman-teman Sudah Ihtiar Sudah Berjualan Sudah Siap Resiko Kenapa Teman-teman Rintangan Pasti Ada Sepi Pasti Ada Tapi Saya Sarang Jangan Terang Takut Karena Kita Diciptakan Sudah Mempunyai Polisi Masing-masing Rezeki Kita Sudah Ada Masing-masing Jadi Kenapa Saya Memulai Tidak Segampang Langsung Bisa Berjualan Mungkin Ini Sering Dari Saya Beli Sedikit Dulu Akhirnya Punya Meja Akhirnya Bisa Diganti Agak Bagus Seperti Itu Adalah Kembangin Sebuah Proses Teman-teman Mempunyai Saya Bilang Tentang Jasa Pencucian Steam Awal Hanya Motor Mungkin Dikembangin Akhirnya Ada Mobil Mungkin Dikembangin Akhirnya Punya Anak Buah Nah Itu Sistem Kita Kembangkan Sebuah Bisnis Kita Jadi Untuk Teman-teman Terima kasih Banyak Yang Sudah Tidak Skip Video Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Jadi Yang Untuk Teman-teman Yang Ingin Berkomentar Silahkan Komentar Tinggal Komentar Di bawah Atau Bisa Bisa Seri Teman-teman Bisa Seri Tempat Saya Atau Kita Bisa Tukar Pikiran Sambil Ngopi Sambil Santai Silahkan Teman-teman Kita Sama-sama Belajar Yang Penting Jangan Jadi Orang Yang Sombong Itu Sarang Saya Kita Ketemu Orang Baru Kita Menjadi Kosong Nah Ini Kata-kata Bijaknya Jangan Menjadi Orang Yang Sombong Tapi Kita Belajar Menjadi Orang Yang Kosong Setiap Ngomongan Pasti Ada Sisi Baiknya Setiap Orang Yang Menasih Kita Pasti Ada Sisi Baiknya Kita Yang Yang Buruk Yang Kita Abaikan Aja Jadi Itu Aja Teman-teman Saya Minta Maknik Untuk Senior Saya Yang Seperti Berserung Jangan Lupa Di Like Comment Dan Subscribe Channel Ini Dan Selalu Support Agar Saya Bisa Semangat Lagi Dalam Membuat Video Oke Saya Adi Albani Terima Kasih Banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Sub indo by broth3rmax